Seorang pria asal Tel Aviv bernama Roy Yifrah mengelabui perdana Menteri Israel dan tentara Zionis. Ia mencuri senjata-senjata IDF dengan menyamar menjadi tentara dan bahkan bisa ikut perang di Gaza. Penyamarannya pun sempat tak terbongkar meski telah bertemu langsung dengan Benyamin Netanyahu. Aksi Roy Yifrah itu telah dilakukan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 silam. Pasalnya, Roy mengelabui pasukan Zionis dengan menggunakan identitas palsu dan menyamar sebagai salah satu prajurit Israel. Padahal, Roy sendiri tidak pernah bertugas di tentara Israel, namun berhasil masuk ke zona perang dengan berpura-pura menjadi anggota unit tempur elit. Melalui aksinya itu, Roy mencuri persenjataan militer Zionis dan menjualnya ke pasar gelap. Ironisnya, saat penyamaan Roy sempat berpose di samping PM Israel Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Galan. John Law Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.